Intro Oke, balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip Mas sama Anditu dan Mas sama Umitri nih yang bawa makanan yang enak banget nih Amin, amin Tadi ini ada si bolen, bolen mokaf yang enak banget, empuk dan Amin Kalau tagline ini adalah mak kres dan mak nyus Ini emang beneran, jadi dia tidak cuman janji-janji aja ya Nah ini ada dua, ini yang aku nanti bakalan coba ini Tapi sebelumnya aku mau nanya, kalau untuk bolennya sendiri ini bikinnya gimana Bu? Bikinnya itu, caranya bikin? Oh iya, caranya bikin itu 1 kg tepung, itu telurnya itu kuningnya saja 4 Terus kita tambahin susu 30 gram Kita tambahin sama dengan maizena 30 gram Terus kita tambah garam sedikit Terus nanti kita tambah tepung mokaf Oh tambah tepung mokafnya Jadi semua itu adonan itu kita campur semua Dicampur gitu ya semua ya Kita uleni tuh sampai kalis Nanti kita ambil vermipan Vermipan tuh maksudnya untuk mengembang Bisa vermipan bisa yang lain Itu dengan air 100 ml Oke Lahan-lahan kita uleni sampai nanti itu kaliskan Itu apa namanya adonannya Terus nanti kita cetak-cetak gitu pak Kita bulat, kita timbangin 30 gram, masing-masing 30 gram Terus nanti kita digiling Ya digiling Karena ini kan bolen mokaf umitri itu enggak pastri Kalau pastri udah langsung berkali-kali Umi itu biar lebih praktis pertama Kedua kita memang mengusahakan yang lain daripada yang lain bolennya Terus nanti pisang yang sudah kita goreng tadi Oh pisangnya digoreng dulu Kenapa kok pisang digoreng? Itu supaya satu tahan lama Kedua rasanya pisang kalau digoreng sama mentah itu berbeda Mungkin kayak tadi aku bilang Ini manis ya Kan kadang ada pisang yang rada-rada Sepet gitu loh Kalau misalnya dia di dalamnya si bolen ini Enggak juga Kalau punya Umi memang pisangnya pakai pisang raja Pisang raja itu juga ada yang sepet Kalau kita salah memilih Oh Jadi insya Allah Ini benar-benar pilihan ya Benar-benar pilihan ya Benar-benar pilihan nih Jadi Bikin emang Emang ini pakai tepung mokaf Iya Kadang-kadang kalau tepung mokaf sama tepung Biasanya itu kayak perbandingannya Oh iya Banyakan mokafnya Ya jelas Mbak Karena Namanya juga bolen mokaf ya Ya memang kalau khusus untuk kue bolen itu Gak bisa pakai tepung mokaf banyak Oh Gak bisa nanti akan ampiar Kecuali kue-kue yang lain misalnya brownies gitu ya Pakai mokaf full semua bisa Bisa Tapi kalau khusus bolen itu gak bisa Oh Jadi Umi sudah coba Tapi untuk pemakaian sudah sesuai dengan yang dianjurkan sama pemerintah Oke Jadi Pantes ya dia mau ke apa Bolennya itu Dia bisa kayak kemepiur gitu Mungkin karena ada mokafnya itu ya Iya Jadi emang Ini Rekomen banget loh ini pemirsa Kalau pemirsa pengen Pemirsa itu doyan makan-makan gitu kan Doyan ngemil Tapi bingung pengen ngemil apa yang rada sehat Iya Dan ini emang sehat juga sih Gitu kan dia karena pakai mokaf gitu kan ya Nah Teman ngopi Langsung bisa Tadi ada Instagramnya di Di Tridrajat At Tridrajat ya T-R-I-D-R-A-J-A Setiawati Tridrajat Setiawati Tridrajat Setiawati Langsung aja cari Nanti langsung di follow Langsung di order gitu Nah ini Yang ini loh Ini loh Ini adalah Kukis Tapi Dari Bandeng Iya Ikan santeng Kok kepikiran Bu Iya Kan ini Pertama itu kan Anak-anak itu Biasanya itu Kalau Ikan itu Diolah Digoreng Dibiasa Gitu kan presto Nah um ini Punya pemikiran Bagaimana ini Anak-anak itu Biar Punya Kokis Yang Banyak mengandung Protein Untuk Kesehatan Gitu kan Terus Ini juga Mau lebaran Jadi Kalau kue-kue Kukis Koring biasa Mungkin yang Sudah umum itu Sudah biasa Umi coba Bikin Kukis Yang disini Umi kasih nama Agdim Agdim itu Anaknya Umi Oke Nama anaknya Ini persembahan Jadi Anak Umi yang Nomor satu Namanya itu Dimas Yang nomor dua Namanya Akbar Jadi Akdim itu Akbar dan Dimas Akdim Akbar dan Dimas Ya Jadi ini Bentuk kasih sayang Umi siapa tahu Nanti Kue ini terinspirasi Bisa besok disuka Oh Dengan Akdim Kukis Bandeng Mereka juga Jadi tidak penasaran lagi Kalau Bentuk kasih sayang Umi bisa Wujudkan dalam bentuk Dan ini mereka berdua Ada di fotonya Ada pengirsa Ini berarti Yang gak pakai Jazz mas akbarnya Ya Ya Yang pakai Toga Mas Dimas Akdim Akbar Dimas Kukis Umi terinspirasi Nama itu Mbak Ada kue yang lain Ada yang ibunya Anaknya Oh Saya tahu Kayaknya punya teman saya Iya Kan itu juga Diucap susah Tapi kok mendunia Dari saya kecil sampai tua Gini tetap makan rotinya itu Oh Oke Jadi itu ini ya Iya Jadi karena dari Dua orang ini Kalau ini Itu ada ikannya Terus ikannya itu diapain Bu? Jadi itu Bandung Kristonya Kita Remuk-remuk gitu Mbak Habis itu remuk Kita asangan Oke Terus kita Apa itu Saringkan jadi lembut Nah adonan Seperti kita bikin adonan Kue kering biasa Tepung gitu tuh 350 Terus Apa namanya Kita kasih telurnya Dua Kita kasih susu tetap sama Maisennya sama Hampir sama Sebenarnya bersama dengan kita Kalau bikin kue kering biasa Hanya tadi sudah ada Tambahan Ikan dandeng Ikan dandeng Sama kita kasih rempah Daun jeruk Oh Jadi untuk menghilangkan daun hamis Anak-anak biar suka itu tuh Nah kita campurkan tadi Jeruknya kita Ulek gitu tuh Jadi agak Sudah kita asangan kan kering Daun jeruk Kita campurkan tadi Kita ulek Terus kita uleni Baru kita cetakin Oke Iya Ini Kita coba ya Iya coba mbak Ini satu Satu pack Harganya berapa bu? Harganya ini 20 20 ribu 20 ribu Ini pemirsa Jadi dia bentuknya kukis Tapi baunya itu bandeng Jadi kalau misalnya pemirsa itu kayak Apa ya namanya ya Rada-rada Main blowing Iya main blowing ya namanya ya Kenapa mbak Jadi tuh kayak Dipikiran kita ini Ini adalah kukis Tapi kita mencium Baunya itu bau ikan Gitu loh Jadi kayak Dua hal yang bakalan Oh raiyoy kiki iwa Gitu loh Dan lihat nih ya Bentuknya tuh ya kayak kukis Jadi bentuknya tuh kukis biasa nih Pemirsa yang Yang kayak Alah yang ini Kalau ini Ini catakan kayak Ala-ala putri salju tuh loh Dan ini ya ada Apa ya yang Ini namanya springlnya Iya Ada springlnya Ini kita coba ya Baunya itu ikan Bumirsa Baunya ini ikan Kita coba nih Gimana mbak Mbak Anjita Jadi Jadi Kalau makan kukis tuh kan Di dalam pikiran itu Kayak Kayak itu ada Guri-guri Guri-guri gimana Gitu kan ya Ya ala-ala kukis Gitu kan Tapi Pemirsa makan ini Berasa pengen dicocolin di sambal Gitu Karena rasanya tuh Karena rasanya ikan gitu Tapi enak Dan gamis Daun jeruknya juga Daun jeruknya juga istimewa Ini Ini bisa buat kayak Kalau aku kan Emang anaknya kan Rada-ada jahil ya Pemirsa sama temen-temen Jadi Hawanya tuh kayak yang Mau nggak Mau cookies nggak Mau cookies nggak Temen-temen gue langsung Main comot bu Anak-anak itu emang kayak gitu Sama aku Langsung main comot makanan Nanti pasti kalau Mereka makannya rasanya Eki hopoi Jadi ini emang bikin Mungkin Kalau buat beberapa orang yang Karena ini makanan emang Beda banget Daripada yang kita Maksudnya kayak Kebanyakan gitu loh Maksudnya kayak Cookies Kita taunya ya Cookies Nggak pakai bandeng Nah ini ada Bandengnya Itu yang Mungkin pertama ini Eki hopoi Apakan aneh Tapi Tapi dia akan coba Terus-terus Karena emang enak Enak ya Enggak mau berhenti ya mbak Bener nggak Apalagi kecil-kecil nih bu Hawanya kan aku pengen tak habisin sendiri Tapi kan aku udah ditungguin sebanyak orang Yang Mbak Awas mbak Nanti kalau aku nggak disesain Bisanya aku nggak mau tugas Mbak Gitu Makanya nggak mau Nggak mau bantuin saya nanti ini Tapi ini enak banget Jadi bisa langsung dibeli Amin Amin Terima kasih mbak Dita Kalau ini Cookiesnya Cuma satu varian ya Berarti Cuma besok Kalau memang Ini ada tuh mbak Nanti kalau Ini kan original Jadi yang mbak Dita Amin ini original Nanti kita Umi mau Kadang sesuai pesanan Dia konsumen minta keju Kita bikinkan keju Nanti kalau misalnya Coklat gitu Nanti kita bikinkan coklat Oke Kalau yang produk ini udah lama Atau baru-baru aja Oh ini baru ini Sekitar Tiga bulan Karena kan Umi ikut UKM Dan di perikanan Jadi Wajib lah Kita mengeluarkan satu produk Yang berbau Ikan-ikan Makan Umi Inovasi lah Apa Wakering Untuk kesehatan anak-anak Proteinnya tinggi Tapi Tidak semata-mata Berupa Oh ini ikan Gitu Nah ternyata Ini aku saking Saking apa ya namanya Apa namanya Bapak Dita ya Jadi kayak Hah gitu loh Jadi yang benar-benar masih Terperanjat Terperanjat ya Yang ngeliatin tuh kayak Kok Iyo iso Kepikiran Iwa Dilebaknya dengan kukis Karena aku baru kali ini Bener-bener ngerasa yang Ada gak yang pernah ngerasa bahwa Ada kukis rasa ikan Kan gak pernah ya Ini Ini juara si bu Harganya cuma 20 ribu aja ya Iya Tadi kalau misalnya mau beli Boleh langsung aja ke Mana Instagramnya Iya Ke Tridrajat Setiawati Tridrajat Setiawati Atau mungkin WA aja Umi dulu Atau Facebook Umi juga bisa kan Oke Terakhir Ada gak harapan yang pengen Walaupun mungkin yang pengen Disampaikan kepada Pemirsa Oh iya Terima kasih Pemirsa Terima kasih juga Umi sampaikan kepada TV ku Ya Yang sudah memberikan kesempatan Kepada Umi siang ini Untuk menampilkan produk unggulan Umi Umi Tribulan Mekah Makkes Maknyus Juga ini Andim Kokis Bandeng Semoga dengan Tampilnya Umi disini Bersama TV ku Semakin sukses usaha Umi Amin TV ku juga semakin jaya Amin Masyarakat kita Semarang Dengan olah-olah Semakin juga terpercaya Amin Jadi Jangan lupa ya Namanya Kita tuh mendukung produknya Bersama UKM Klaster Pangan Kita semua bisa Maju bersama Bersama UKM Klaster Pangan Kita semua bisa maju bersama Jangan lupa bela dan beli produk UMKM Karena mereka itu butuh Bantuan kita-kita juga Gitu loh Kalau nggak kita lagi Kalau nggak kita yang mau mengembangkan UMKM ini Siapa lagi Iya betul Terima kasih Terima kasih Umi sudah main-main kesini Terima kasih Mbak Dith Alam you Mbak Dith Aku di I love you in Ya ampun Cuit banget ya Makan cerit-makan cerit Nggak aku Nah ini Pemirsa besok Andi tuh bakal balik lagi nih ya Dengan yang seru-seru juga gitu kan ya Jadi Jangan sedih Kalau Andi tuh harus pamit gitu Karena sudah jam 1 siang Andi tuh harus pamit dulu Besok kita ketemu lagi Terus abis itu Jangan kangen sama Andi tuh ya Besok ada kok ya Akhir kata Andi tuh udah suruh kurian bertugas pamit undur diri Mohon maaf kalau ada salah salah kata dan bye Byee